Intro Mewujudkan program Glim & Glim lewat acara UMN IJURESI Menambah wawasan tentang sampah melalui sosialisasi WeCare Intro Selamat pagi pemirsa, Jenila Kota kembali hadir untuk Anda Selain headline tadi kami juga telah menyiapkan berbagai berita menarik lainnya dari kota Malang dan sekitarnya Hari ini selasa 29 Mei 2017 bersama saya Umi Syaryani berikut berita selengkapnya Program Glim & Glim adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang Guna meningkatkan kelestarian lingkungan di area kampus Untuk mendukung program tersebut, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 mengadakan sebuah event bertemakan UMN IJURESI Universitas Muhammadiyah Malang yang terkenal dengan sebutan kampus putih Memiliki sebuah program yang dicanangkan yaitu Go Green & Clean Sehingga di setiap sudut Universitas Muhammadiyah Malang memiliki berbagai jenis pepohonan Serta taman dan gasebo yang mendukung dengan adanya program Go Green & Clean tersebut Hal ini didukung dengan adanya sebuah acara yang diadakan oleh peminatan Public Relation Program Sudium Komunikasi Angkatan 2014 Dengan mengusung tema UMN IJURESI pada tanggal 22 Mei kemarin Acara ini berhasil teraksana dengan baik Pesan yang ingin disampaikan di acara hari ini adalah Kami kan membuat semacam komunitas polisi sampah Itu yang kita ingin menggerakkan warga UMM ini Itu membersihkan sampahnya atau membuang sampah pada tempatnya Jadi ingin mengurangi polisi sampah yang ada di kampus Kami semua bergerak untuk menyadarkan Menyadarkan bahwa warga UMM itu harus membuat sampah pada tempatnya Sekecil apapun, untuk rokok atau seplastik permen kayak gitu kan Itu harus dibuang pada tempatnya Mengurangi sampah lah yang ada di kampus biar lebih bersih Agar menarik perhatian dan kebedaan mahasiswanya terhadap keberjahan kampus Pada acara ini, jika Anda membawa tiga botol plastik bekas Maka Anda bisa menukarkannya dengan satu skup es krim gratis Kegiatan yang benar-benar menginspirasi ya Soalnya kita disuruh membersihkan Sebenarnya hidup bersih Tapi itu ada impact feedbacknya juga Kita dikasih es krim Jadi gak sia-sia gitu loh Ibaratnya kita membuat sesuatu yang bersih Untuk diri kita sendiri Tapi kita juga memberikan kebaikan untuk orang lain Saya sebagai buta wisata warna juga akan disukat apresiasi banget itu WM sudah dicitrain dengan yang bersih, green and clean Yang sesuai dengan konsepnya reksop juga Jadi itu yang bakal kita gerakin disini Itu yang bakal kita lakuin disini Dan kita juga berharap semoga teman-teman Gak cuma yang polisi kebersihan ini aja yang bakal bergerak Tapi juga seluruh mahasiswanya Berpartisipasi di kegiatan ini Karena kalau bukan mahasiswa universitas Mohd yang mana sendiri yang melawan kebersihan ini Siapa lagi Dengan adanya acara ini Program UMMG green and clean diharapkan semakin efektif Dalam merealisasikan lingkungan kampus Yang benar-benar hijau dan bersih Kepedulian terhadap lingkungan hidup memang harus ditanamkan sejak dini Hal ini dilakukan oleh Bang Sampah Malang Dengan mengadakan sosialisasi bertema We Care Di sebuah panti asuhan di kota Malang Dari sampah menjadi berkah Ya, itulah tujuan dan harapan dari sosialisasi We Care Yang diadakan di panti asuhan Sunan Giri, Telukomas Malang Sosialisasi yang dihadiri anak-anak panti asuhan ini Bertujuan untuk mempertajam rasa kebudayaan mereka Terhadap sampah dan limbah yang ada di sekitarnya Sosialisasi yang menghadirkan pemacari ahli Dari dinas Bang Sampah Malang ini Akan membuka pengetahuan dan wawasan anggaran kemanti Tentang rasa kebudayaan lingkungan Serta pemanfaatan sampah Untuk mengenangkan bang sampah kepada masyarakat Pertama 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 Jadi, Pertama 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 Dengan ini, anak-anak akan semakin gemar mengumpulkan sampah untuk ditabung Sehingga lingkungan dapat terbebas dari banyaknya sampah yang berserakan Tidak hanya membuka wawasan dan kebetulan terhadap sampah Ada pun pelatihan pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan kreatif seperti kelas dan tepat isu Praktik membuat kerajinan dari sampah plastik ini dibibing langsung oleh ahlinya Dengan adanya sosialisasi ini Diharapkan agar anak-anak semakin peduli terhadap sampah dan lingkungan hidup Memanfaatkan sampah dengan baik dan benar Serta mengubah sampah menjadi sebuah berkah Dengan adanya sosialisasi wikir ini Diharap hanya memberikan Bicara tentang pengolahan sampah Tetapi juga memberikan wawasan Tentang lebih berjudi kepada lingkungan sekedar Beri-ari biasa Muhammad Fadid Afansa melaporkan untuk Maka Media Setelah juda berikut Kami masih akan kembali dengan berita-berita menarik untuk Anda Tetaplah bersama kami Kami masih akan kembali dengan berita-berita menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik untuk menarik. Terima kasih 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 tanaman herbal, kini bisa sambil berwisata di Kota Batu, Jawa Timur Anda bisa berkunjung untuk melihat proses pengolahan tanaman herbal selain itu berbagai produk olahan tanaman herbal bisa Anda dapatkan di sini ingin berwisata sambil menambah ilmu dan pengalaman disinilah tempatnya di Kota Batu, Jawa Timur ada sebuah tempat wisata yang bernama Gria Wisata Herbal tempat ini digagas oleh Ibu Insinyur Sri Munarsi seorang sarjana pertanian yang sangat peduli dengan konsep hidup sehat kembali ke alam atau Back to Nature Kota Wisata Batu menyediakan banyak pilihan wisata yang menarik untuk Anda dan keluarga saat Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk mampir ke Taman Wisata Herbal yang tergetak di Jalan Lahor No. 7 Kota Batu seperti apa keadaan di dalam? mari kita kembali geria wisata herbal menawarkan berbagai olahan produk herbal mulai dari produk kecantikan kesehatan serta olahan makanan herbal tidak cuma mengetahui namanya saja tapi juga bisa lihat-lihat bentuknya itu bagaimana bisa tahu istilahnya misalkan tanaman itu seperti apa lebih ke edukasi saja kalau yang untuk tanaman yang lebih banyak lagi tidak di sini ada di kebun itu ada beberapa jenis tanaman ada di calar tanaman ini apa saja yang di sini yang di sini ada sambung tulang ada valeri terus ada daun daun siri ya terus kumis kucing terus kumis kucing banyak kok ada kayak jati belanda macam-macam sih pemasarannya kemana saja soalnya kalau pemasarannya sendiri ibu asli itu sudah jadi bagi Anda yang berminat mengandalkan kantor wisata edukasi ke lokasi ini Anda bisa melakukan reservasi terlebih dahulu geria wisata herbal menawarkan berbagai macam paket wisata tour herbal mulai harga 150 250 hingga 750 ribu rupiah per orang dengan berbagai fasilitas pilihan yang berbeda di taman wisata herbal ini terdapat banyak pilihan obat-obat herbal baik dari produk kesehatan maupun kecantikan salah satunya yakni toga fitan yaitu ramuan untuk jantung yang dapat dikonsumsi dengan cara disebut dari kota besata batu umi syaryani dan fauzia rahmawati melaporkan untuk Anda saat berpuasa di bulan ramadhan sajian minuman segar biasanya tak ketinggalan di waktu berbuka untuk memulihkan kondisi badan yang seharian kekurangan cairan salah satu menu yang disukai biasanya adalah menu jus buah karena selai segar juga menyehatkan berikut ini kami berbagi tips jus buah segar yang bisa Anda coba untuk hidangan berbuka di rumah preview 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 mirsa sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi seputar tips hidup sehat untuk Anda berita selengkapnya usai jadah berikut tetaplah bersama kami selamat menikmati 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 sampah plastik selamat menikmati terakhir selamat menikmati selamat menikmati terakhir selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati